Terima kasih Aku seru banget ngobrol sama mama seputar kue dan makanan yang kalian rintis dari tahun 2006 sebenarnya sama mama Tapi ternyata semakin berkembang di 2017, mama selalu menyebut itu gara-gara dea Nah sebenarnya apa sih yang kamu lakukan di 2017 itu gitu Jadi gini loh, sebenarnya kan mama kan emang usaha kue itu sudah lama ya Tapi dulu aku gak pernah terjun langsung gitu Paling dulu cuma terjunnya mama butuh brosur aku yang jadi model untuk fotonya gitu kan Nah di 2017 ini, eh dulu tuh aku kan di kantor itu kan suka bawa makanan Akhirnya aku, mama bikin kue, aku bawalah ke kantor gitu Ternyata orang-orang kantor tuh suka gitu Nah akhirnya setiap berangkat pagi tuh aku suka bawa makanan yang kayak biasa pagi-pagi kayak risol Kayak gitu-gitu tuh Minuman Nah dari situ awalnya dari temen-temen dulu sih memang Nah akhirnya berjalan sampai sekarang Aku usahanya ya membantunya tuh dari media sosial gitu Dari situ aja sih kalau untuk sekarang ini gitu Kenapa akhirnya kamu pede untuk bilang ke mama Mah nih kayaknya kita kalau jualnya ke media sosial kan gini Kalau dari temen ke temen ya lingkupnya kan situ-situ aja Tapi kalau media sosial orang yang gak kenal kamu pun pada akhirnya pesen dan beli Kenapa akhirnya kamu ngerasa pede untuk Mah nih kayaknya kita jualnya ke media sosial lebih oke nih mah Ya karena kan dari temen-temen pun udah bilangnya ini enak Kenapa sih gak dibuat Instagramnya aja gitu kan Oke akhirnya aku coba buat Instagram Terus akhirnya aku kan juga punya Instagram pribadi ya Nah disitu aku juga iklanin produk aku tuh Jangan lupa ya follow IG-nya The Food Dari situ sih akhirnya Itu 2017 sampai sekarang 2020 lumayan 3 tahun Itu kamu bener-bener full ngebantuin mama promo di media sosial semuanya Atau gimana? Saat ini sih ya media sosial ya Sama sekarang saya kirim-kirim email bliss Email bliss gitu ke korporat-korporat gitu sih Lagi mau memperbesarnya di itu aja Karena media gak cuma di media sosial aja gitu Jadi mau lebih dari sekedar The Food yang sekarang sih pengennya seperti itu Nah ini kita sesuai sama judul besar yang aku bawa hari ini Adalah aneka makanan rumah ini ternyata bisa jadi sumber penghasilan yang luar biasa Di tengah pandemi ini Kamu sendiri gitu merasakan hal itu gak sih? Iya karena sebelumnya kan aku kerja Akhirnya pada saat lebaran kemarin tuh Orderan kue keringku kan bener-bener Alhamdulillah banget ya Bener-bener yang kita gak sangka-sangka yang tadi Di luar ekspektasi justru Banget banget Padahal kan waktu itu lagi pandemi ya Agak ragu juga sih kayak Aduh bisa gak ya sedangkan aku beli bahan banyak banget nih gitu kan Dan Alhamdulillah sih Menurut aku ya kalau kita usaha gitu ya Terus kita berdoa juga Insya Allah sih Jadi waktu saat yang pas lebaran kemarin Padahal sebenernya Kalau aku ngobrol tanya-tanya sama pengusaha Di luar kuliner ya gitu Misalnya kayak pengusaha fashion dan segala macam Aduh lebaran kemarin tuh lebaran yang berbeda dari lebaran-lebaran biasanya gitu Karena biasa orang belanja baju gitu Mereka bisa gak belanja sama sekali Beda sama kuliner ternyata Waktu itu kamu menargetkan berapa memang? Tapi ternyata dapetnya jadi berapa? Tahun lalu tuh target aku cuman 500 Oke Akhirnya kemarin coba 1000 deh gitu kan ya Aduh bisa gak ya gitu kan Alhamdulillah sih mbak 1000, hampir 1300 dan itu melebihi target banget Dan itu tercapai Oke Itu kamu Strategi promosi yang kamu pakai saat pandemi itu kayak gimana berarti kemarin? Aku mencoba fitur dari Instagram ya Sebenernya kan platform sekarang ini pun Mereka punya fitur yang memang bisa membuat iklan ya gitu Nah aku coba disitu Karena kan kalau kita promosi di Instagram Itu kan orang luar Mana pun bisa beli ya gitu Nah aku pakai iklan Instagram itu Waktu itu coba yang perharinya tuh bayar sekitar 40 ribu, 50 ribu gitu Dan ternyata alhamdulillah sih Jadi buat Universitas TV itu coba dibayangkan gitu ya Dari hanya sekedar promo Promo di Instagram gitu 40 ribu, 60 ribu AdSense ya berarti Itu bisa menghasilkan pesenan 1300 Luar biasa gitu Itu bener-bener di luar ekspektasi Jauh dari target Iya Melebihi bahkan yang sangat amat tinggi Nah itu sampai sekarang Kamu tetap menerapkan sistem promo seperti itu Atau ada lagi sistem promo lainnya? Masih sih Kalau Instagram ads ya namanya Itu masih aku gunain Oke Cuman mungkin gak sesering Karena sekarang itu Aku kan juga merambal ke catering nih gitu kan Kebetulan Memang di pandemi ini itu kan Orang menikah itu kan Dia gak bisa ngundang banyak ya Nah disitulah aku terjun sekarang Jadi aku mencoba buat catering yang Sekali order dia hanya 50 porsi gitu Nah disitu sih sekarang aku Apa kasih tau ke temen-temen juga Kebetulan temen-temenku juga memang Pada punya usaha kayak Wedding organizer Nah aku mencoba menawarkan Kerja sama dengan mereka? Nah iya aku menawarkan itu Oke oke Jadi memang sistem promonya Beda sama mamah yang dulu ya gitu Kalau mamah dulu door to door Lebih kayak gitu Kamu udah punya sistem Yang lebih terorganisir Lebih digital Iya Nah terus Ada lagi gak Rencana kamu untuk Aduh promonya kayak gimana Karena biasanya kayak gini Banyak orang juga yang Endorsement gitu misalnya Kamu melakukan itu juga gak sih? Iya Sempat beberapa kali aku mencoba Endorsement juga sih Cuman dulu kan Mikirnya kayak Aku belum bisa nih Endorse yang Artis-artis mahal gitu Jadi aku yang Mereka masih menawarkan Gratis gitu Oke Kita kasih makanan ke kita aja Nanti kita Kita review makanannya Gitu aja sih Awalnya dari yang Gak berbayar Sama-sama kami Oke oke Dan sekarang Kamu berbayar Tapi kamu juga mencoba itu Intinya kamu tetap mempromosikan Dengan berbagai cara Nah Selama Tahun 2017 Sampai sekarang Kesulitan yang kamu rasa Saat melakukan promosi Apa aja sih? Kadang Kalau kita promosi pun Itu belum tentu Kita ada pembeli ya Oke Dan kadang suka ngerasanya gitu Ya ampun ini kita udah Usaha nih udah Iklanin Udah kadang suka Kenawarin ke temen-temen Terus nanti aku iklanin lagi Di Instagram pribadi Tapi memang gak ada yang beli gitu kan Cuman kayak Ya udah deh Mungkin gak sekarang gitu Dan mungkin Nanti Gitu sih Dan itu lumayan sulit juga sih Untuk Apa namanya Nyari pelanggan tuh Memang susah Jadi intinya Mencapai titik sekarang ini Yang dirasakan sama Bu Ratna dan Deya Itu juga gak gampang gitu Gak yang Kayak Balikin tangan gitu Tetap ada prosesnya gitu Seperti yang tadi dia bilang Ada masa-masa promo Dimana dia udah melakukan promo Juga masih tetap Gak ada pelanggan Tapi bukan berarti Berhenti gitu Sebenernya yang harus dilakukan adalah Tetap harus promo aja Terus toh juga nanti Ada saatnya dilihat Dan bener kebukti gitu kan Pandemi ini Justru Deya sama mamahnya Bu Ratna Malah dapet pesenan yang banyak Nah Selama pandemi Aneka makanan yang kalian jual Kan banyak nih Yang paling laris gitu Selama pandemi Apa sih? Puding Best seller aku sih Di The Food tuh puding Dan aku tuh selalu inovatif Jadi misalnya Sekarang like yakinnya Ini apa sih gitu kan Kayak kemarin Korean garlic bread ya Akhirnya aku sama mamah Coba deh bikin ini Kita lihat gitu kan Cara buatnya gimana sih Oke kita praktekin di rumah Sekali gagal Terus akhirnya kita coba lagi Mungkin kita kurang terigunya Kebanyakan kali ya Gitu akhirnya Yaudah jadilah yang memang Bener-bener ini Korean garlic Breadnya ala The Food gitu Makanan yang paling terbaru Yang kalian bikin Apa? Kemarin aku coba Potato Korean gitu mbak Jadi yang Dia tuh di dalamnya itu Ubi gitu kan Tapi di luarnya itu Dia sebenernya kayak Mochi gitu Nah itu baru tuh Nah itu lagi Lagi aku kulik juga nih Aduh ini Pasti belum pas gitu Nah itu sih Kamu tuh Gini-gini Seru sih gitu Karena kan kamu kan Berinovasi banget nih Kuliner kamu gitu Walaupun sebenernya Bahan bakunya Kalau bisa dibilang Ya bahan bakunya Itu-itu aja kok gitu Tapi Menuh-menuh kekinian Yang Yang kamu akhirnya Mbak bikin deh Mbak kayak gitu Kamu Apa ya Kiblatnya kemana? Nah Instagram aku tuh Aku follow banyak banget Sef Terus aku juga Follow Apa tuh namanya Sekarang ada Banyak ya Instagram-Instagram Yang isinya tuh dia Makanan-makanan yang mereka bikin Aku biasanya Lihat dari situ Wah ini nih yang lagi Kayak kininya nih Oh yaudah Coba bikin ini deh Recreate ulangnya di rumah ya Sampai bener-bener Akhirnya cocok Kalau udah sesuai sama lidah Banyak orang Jual Kayak gitu Ada gak sih Makanan yang Misalnya kamu udah ngusulin nih Ke mama Mah bikin ini dong Mama bilang Gak mau Ada gak sih makanan yang kayak gitu? Kalau dia bilang gak mau Biasanya saya kerjain sendiri Oh gitu? Serius? Ada? Apa contohnya? Kayak kemarin juga kan Yang potato itu kan Mama gak mau bikin kan Akhirnya tapi aku udah Kepingin banget Aku belilah bahan-bahannya Yaudah aku bikin sendiri aja Gitu Oh gitu Berarti sebenernya Biasanya kamu juga hobi masak? Iya Hobi gak sih Sekarang mencoba untuk menjadi hobi ya Karena Kayak Yaudah lah Aku memang Mungkin memang Sekarang Maunya dimasakan aja gitu Jadi memang mencoba untuk Fokus Bener-bener fokus Biar jadi bener-bener penerus mama ya Iya Berarti kamu belajarnya Otodidak? Otodidak Otodidak? Aku gak berikut kursus gitu Gak pernah Bener-bener Tapi ada gak sih menu makanan Yang akhirnya ini bener-bener hasil Kreasi kamu sendiri Dan kamu jual? Apa ya? Itu yang Coko-cok itu Kreasi aku tuh Oh iya? Iya Itu ya termasuk Kreasi aku dia Jadi Biasanya orang kan Lapisnya banyak gitu ya Lapisan-lapisan makanan Dari mulai cheese-nya Keju-nya Nah itu aku Kreasi aku sendiri aja gitu Gitu sih ada Oke 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 Kedepannya ada menu makanan yang kamu lagi penasaran lagi? Apa ya? Ada sih aku pengen banget bikin puding Tapi yang kayak aquarium gitu loh Itu Kebayang gak? Enggak sih belum kebayang Jadi mungkin gambarnya tuh kayak di dalamnya tuh ada ikan-ikan Itu bagus banget sih Dan aku masih kayak bingung kok ini bisa gitu ya Kayak gini Itu kamu nyontek dari Instagram punya siapa? Gak tau tiba-tiba ada di timeline aku Terus wah ini bagus banget nih gitu kan Lucu gitu kan Nah itu aku lagi mau nyoba sih Belum dicoba sama sekarang? Belum Belum Oke nanti kalau udah dicoba jangan lupa kasih aku ya Nah ini pemirsa TV-mu di step yang terakhir Nanti kita bakalan ngebahas gitu Mungkin dia punya tips dan trik gitu Buat pemirsa TV-mu yang memang pandemi Kita balik lagi tentang pandemi Yang lagi jualan Tapi gimana caranya buat tetep laku Tetep dapet untung Itu gimana caranya? Saat lagi hanya di podcast TV-show TV Mamadi yang ngobrol sering tanpa buarin Cuma di sini tempatnya Tepuk Terima kasih.